Dari siapa? Dari Roy Semawati Oke Roy Semawati Bang Atta cemburu apa tidak sama kedekatan Haris dan Ricis? Waduh! Kok? Kok malah jadi saya yang ditanya? Kok eh? Eh? Tapi kenapa netizen bisa berpikir seperti itu kenapa? Kalau aku sih nggak ada cemburu-cemburu Kan udah se... Maksudnya harus kalau temen bahagia, kita harus bahagia dong Oke 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 Iya kan? Aku kan juga kenapa harus cemburu? Cuman aku udah punya juga Iya sih udah Udah munikah Aku juga lagi di hubungan yang serius juga Haris juga Eh Dari Tica Harcis Gak ada Tica Harcis Anaknya udah Harcis Kak Haris gimana kedepannya sama Kak Icis? Hah? Gua yang jawab bener sih? Itu pertanyaannya no bukan saya setting Tuh beneran kan? Gimana ya? Gak tau ya Ya gua selama ya masih Kedepannya ya pasti yaudah Kita berjalan aja Berjalan aja Berjalan aja guys Ikutin aja alurnya Karena kan kita gak bakalan tau Kedepannya bakal terjadi apa Sebenernya kita itu gak bisa mendalui Tuhan ya kan? Bener, itu bener Jadi kita semua itu sebagai manusia Hanya bisa menjalankan Itu bener Ketika nanti ada tidak jadi atau apa itu Kalo kita udah mengusahakan 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 Tapi Tuhan mengizinkannya bukan sekarang Tapi besok Atau lusa Atau bulan depan Atau tahun depan ya Itu kehendak yang maha kuasa Ini aku jawab yang mana ya? Siapa yang lu anaksir? Bang Atta atau Kak Aurel? Eeee Kayaknya sih Kak Aurel ya Hah? Emang iya? Emang iya? Bukan lu duluan? Gak tau Aku orangnya tipe Karena kan dingin lu tau sendiri Iya sih Tapi iya sih Jarang yang kayak mendayu-dayu ke cewek Tiba-tiba di mana cafe Deketin cewek Gak pernah Aku tuh orangnya tipe Karena kayak gengsian Gimana sih? Scorpio sih Scorpio Jadi kalo misalnya nih Kenalan sama temen-temen cewek aja Malah aku tuh lebih deketnya sama cowok Jadi temen-temen gue kebanyakan cowok Jarang punya temen cewek Ada temen cewek punya Cuma gengsian gitu Gimana sih? Apalagi kalo kita tau Dia bisa jadi pasangan kita Pastinya makin gengsi Iya sih Kalo misalnya kayak temen Mungkin masih gini Eh apa kabar lu? Set Kayak gue ketemu lu aja gini Tapi kalo kayak cewek yang ada Kita kayak gimana Itu makin gengsi Langsung lu gengsi ini ya Berarti emang dari awal lu Kenalnya dari mana sih sebenernya? Dari collab-collab youtube sih Collab youtube sebenernya Abis itu timbul rasa Timbul rasa Wah nyaman nih sama dia gitu Liat-liatan Eh lama-lama jatuh ke hati Oh oke Eh hati-hatian Tapi lu kenal sama Ini gak sama Rasha Kenal Kenal Kayaknya gue kenal duluan sama Rasha deh Kenal Rasha ya Lu kenal ya? Kenal kan dari Aceh sama bareng gue Oh Eh Rasha udah kenal Kemarin dia kayaknya pernah mau kesini Rasha Ke podcast Iya bener-bener Pernah hampir ke podcast sini Tapi belum jadi Nanti aku Gue tuh dulu sempet ketemu Aurel Kalo gak salah Di Si Rasha buka cafe Gak dateng gue kesempat rumah Gue ada Ada gue? Gak ada lo Ada Aurel Oh iya ada Ada Aurel Nama ad gue ada Bani waktu itu Arbani Arbani Waktu itu mah Aurel sama temen cowoknya banyak Rasha, Feral Ini semua banyak Kalo temen yang di celebrity yang gue kenal doang ya Iya iya Kan gue gak kenal tuh Iya lah Tapi maksudnya namanya Tapi kan waktu itu kita belum ada hubungan apa-apa Dan even kita udah ada hubungan Menurut gue Temenan kan sama siapa aja bro Bebas gitu loh Jadi mau Aurel dan temenan sama siapa pun Aku gak pernah batasi Gak posisi Kita gak toxic Nih ada pertanyaannya kita Serius juga bocah ini Ada pertanyaannya susah Soalnya pertanyaannya tuh Nanya-nya harci semua Dipilihnya yang gue Sebisanya begitu ya Dari Arta Jadina Oke Arta emang serius sama Aurel Soalnya kan Ternyata kadang banyak gak seriusnya Katanya Atasnya apa tuh? Emang lu gak serius tak? Banyak gak seriusnya Kebalik gue dari dulu tuh Kalo punya hubungan selalu serius Oh iya Serius terus Malah gue tuh selalu Kalo udah punya hubungan pasti Ketemu orang tuanya Orang tuanya terus Kebanyakan Malah kadang-kadang tuh Ada sesuatu segala macemnya tuh Gak ada dari ceweknya Bukan dari guanya Oh iya? Iya Kebanyakan Karena gue orangnya serius Terus terus Karena cewek Dari dulu tuh aku Setiap punya deket sama cewek Serius Langsung pengen ketemu keluarganya Pengen deket Pengen ini pengen itu gitu Nah nanti kalo urusan misalnya Keluarganya yang gak setuju Atau gimana atau apa Ya itu Iya sih Bener Karena kan kita cuma bisa Berencana Berencana Dan Tuhan yang berkendak Kalo memang Tuhan gak memberikan restu Dari orang tuanya dia Ya Ya mau gimana Misalnya orang tuanya tetep gak bisa Orang tuaku gak setuju sama kamu Ya gue harus gimana Kan dia harus denger kata orang tua Karena orang tua ya Mau gak mau itu adalah segala-galanya Bener Kalo orang tuanya dia udah Iya Pokoknya orang tua tuh Harus sangat didengar lah Karena menurut aku Orang tua tuh tau yang terbaik Pasti Jadi ketika orang tua bilang Eh kamu belajar ini dulu ya Belajar ini dulu ya Ya udah kita belajar dulu Karena mereka udah duluan hidup Daripada kita Betul Mereka udah banyak pengalaman Daripada kita Betul Jadi kita harus sangat mendengar Orang tua Nita adalah kita Atau pengen punya anak berapa sama Aurel Apa sebelas juga Haris Kenapa ada gue nya ya Haris menjadi kakak pangin Double ya Double kill Double Double question Lo pengen punya anak berapa tak Sebelas banyak banget Enggak loh Gue paling lima belas lah Banyak dong 15 Lo pengen punya anak lima belas tak Makanya gue lama-lamanya Enak ya Daripada sepi Coba berdua Bertinggal ya Perluarga begini kan Ci Anak gue 15 Wah Anjay 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 Biar papa yang hebat gitu Bisa mendidik Merawat Mendidik anaknya 15 orang Gila sih Tapi itu tantangan banget sih Tantangan sih Tantangan sih Tantangan banget kalo misal punya anak 15 Lo harus mendidik 15 orang Untuk menjadi anak yang berbakti semua Bener Yang pasti kalo anak cewek Aku bakal lebih jagain Pasti Jagain kayak lebih Ya dikasih Misalnya Difasilitasi lah Segala macem Kalo cowok Engga Engga Aku fasilitasi Kayak misalnya paling gak dia sekolah gitu-gitu Mungkin ya itu pasti aku lah Dari kecil kan Tapi kalo kayak fasilitasi kayak Kenderaan Apa Kalo cowok engga Biar dia bisa berusaha sendiri Dia bisa sendiri Biar tau dulu ayahnya juga harus kerja keras Oke Oke tak Pertanyaan terakhir nih Oke sebelum pertanyaan terakhir Gua mau ngasih lu hadiah dulu ya Thank you lu udah main kesini Oke Gua belum pernah ngasih hadiah lu sebagai temen gua Aha Gila lu gua dikasih jaket aha Ini hoodie kan Hoodie Pake langsung Oke langsung ganteng lu Eh Stikernya tak Gua lepas dulu Iya Ukuran Excel ya Engga kalo gua juga pake Excel sih Gua suka banget pake yang kegedean-kegedean gitu Sama sih emang gua juga suka pake oversize gitu Biar oversize tuh lebih Kalo laki lebih maco aja gitu Kayak badannya gede Iya kaya gede Kampil ga ada otaknya Iya Hahaha Eh nanti fotoin dong sama mobil lu yang ganteng gitu Bdua gini Boleh Oke Ntar gua fotoin ya Mobil gua jadi ntar gua fotoin Ntar gua fotoin Arch is the best Nih Tanyaan terakhir ya Dari Netizen Oke Bener-bener kita pilih Bener-bener ini ya Tuh Dari Nura Rotul 09 tuh Oke terserah Ada dua nih guys Dia ga mau jawab yang Rotul Yaudah dua pertanyaan Yaudah Yaudah Dua pertanyaan ini ya Oke dua pertanyaan terakhir ya Dari Hardis Dari yang ini ya bersegin nih Oke Pertama dari Nuraini Umaruddin Oke Apa hal atau sifat yang spesial dari Kak Orel Yang buat Kak Atta jatuh cinta ke Kak Orel Sweet sekali ya Cuuut 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 Apa ya Kalo dulu sih Waktu awal awal Karena orangnya Dia itu kayak Nurut Dia nurut ya Dulu sekarang Sekarang ga nurut Dulu awal awal dia nurut Terus orangnya tuh kayak Support apa aja Ga pernah marah-marah Lembut Ya pokoknya Jadi aku juga ngeliat dia tuh Kayak pengen Pengen lembut juga ke dia Pengen Pengen coba bahagiain dia Pengen Bikin surprise-surprise Yang bikin dia seneng Pengen bikin Pokoknya pengen Liat dia senyum terus Ketawa-ketawa Pengen bikin dia bahagia Bikin Bikin jatuh cinta Tapi abis itu Emang Masih jatuh cinta dong Masih abis itu Masa abis itu Kesannya abis itu Udah engga gitu Oke Ini pertanyaan terakhir ya Oke Ini pertanyaan terakhir Dari Rotul09 Kak Haris ngevlog bareng kaya cheese lagi dong Nak Amun Ya soon Soon guys Soalnya mau collab kita ya Atau rel lawan hard cheese Eh lawan lagi bukan lawan Kok lawan sih Jadi ini dong Versus game Oh iya game Lawannya tuh game-game lucu Gue sih gapapa Tapi gatau nanti Richies gimana nanti Lo bilang aja sama empo Oh iya itu biar empo Nur aja yang nanya Nanya aja yang nanya Weh gue urusan sama lu aja Ya Kalau gue sisal Sama cewe sama cowok Ya Ya udah Pokoknya kita doakan terbaik lah Buat Haris Buat karirnya Buat segala macemnya Thank you Salam juga Amin thank you Semoga tetep berjaya terus Amin ya Allah Semoga sukses terus Semoga lancar juga Amin 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 Salam juga buat Leslar ya Ntar gue salam ya Oke Thank you ya Thank you udah mau collab Colaborasi sama cowok Thank you banget Gue juga thank you loh Mau dateng Haris juga Eh kita gini harus gini Oke Sup Oke guys See you Jangan kau fikir ku bahagia Dengan rasa ini Aku pun hancur melihatmu Menangin Amin